Cerita tentang kisah sang tikus Seekor tikus mengintip dibalik celah di tembok untuk mengamati sang petani dan istrinya. Saat membuka sebuah bungkusan ada mainan pikirnya tapi dia terkejut sekali ternyata bungkusan itu berisi perangkap tikus dan tikus kembali ke ladang pertanian itu. Tikus itu menjerit memberi peringatan. Awas ada perangkap tikus di dalam rumah hati-hati ada perangkap tikus di dalam rumah. Sang ayam dengan tenang berkokok dan sambil tetap menggaruki tanah mengangkat kepalanya dan berkata, Prrrrrr, ya maafkan aku pak tikus, aku tahu memang ini masalah besar bagi kamu. Tapi buat aku secara pribadi tidak jadi masalah, jadi jangan buat aku sakit kepala lah. Tikus berbalik dan pergi menuju sang kambing katanya, Ada perangkap tikus di dalam rumah, sebuah perangkap tikus di dalam rumah. Wah, aku menyesal dengan kabar ini. Sri kambing menghibur dengan penuh simpati. Tapi tidak ada sesuatu yang bisa kulakukan kecuali berdoa. Wah, yakinlah kamu senantiasa ada dalam doa-doa aku. Tikus kemudian berbelok menuju rumah si lembu. Nah, sebuah perangkap tikus. Jadi, saya dalam bahaya besar ya. Kata lembu sambil ketawa berteleran air liur. Jadi, tikus itu pun kembali ke rumah dengan kepala tertunduk dan merasa begitu patah hati, kesal dan sedih. Terpaksa menghadapi perangkap tikus itu sendirian. Ia merasa sungguh-sungguh sendiri. Malam tiba, dan terdengar suara bergema di seluruh rumah. Seperti bunyi perangkap tikus yang berjaya menangkap mangsa. Istri petani berlari melihat apa saja yang terperangkap. Di dalam kegelapan itu, dia tak bisa melihat bahwa yang terjebak itu adalah seekor ular berpisah. Ular itu sempat mematok tangan istri petani itu. Petani itu bergegas membawanya ke rumah sakit. Si istri kembali ke rumah dengan tubuh yang menggigil dan demam. Dan sudah menjadi kebiasaan setiap orang sakit demam, obat pertama adalah memberikan sup ayam segar yang hangat. Petani itu mengasah pisaunya dan pergi ke kandang. Mencari ayam untuk bahan supnya. Tapi, bisa itu sungguh jahat. Si istri tak kunjung sembuh. Banyak tetangga yang datang membesuk dan tamu pun tumpah ruah ke rumahnya. Ia pun harus menyiapkan makanan dan terpaksa kambing di kandang itu dijadikan mulai. Tapi itu tidak cukup. Bisa itu tidak dapat ditaklukan. Si istri pun meninggal dunia. Dan berpuluh-puluh orang datang untuk mengurus pemangkaman juga selamatan. Tak ada cara lain, lembu di kandang itu pun dijadikan panganan untuk puluhan rakyat dan peserta selamatan. Makna dari cerita ini adalah, Bila ada orang yang meminta tolong atau meminta bantuanmu, maka segera bantu. Jangan didiamkan dan hanya tertawa saja di belakang. Karena sikap mementingkan diri sendiri lebih banyak keburukan daripada kebaikannya. Demikianlah cerita dari Bunda Maya Ratu Dongeng. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi.